Sebagai salah satu dalam pilar penegakan hukum, kejaksaan menjadi harapan masyarakat dalam mewujudkan keadilan. Oleh karenanya, dalam menjalankan tugas ini, saya paham benar bahwa kita akan menemui banyak sekali tekanan, hambatan, maupun kodaan. Kita harus teguh, berpegang pada prinsip integritas, personalisme, dan kejujuran. Dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip ini, maka kita dapat menjaga martabat ini dari marwah-marwah institusi. Apalagi saat ini masyarakat telah menitipkan kepercayaan kepada kita, sehingga menempatkan kita menjadi lembaga penegakan hukum yang paling dipercaya publik. Jangan nodai, jangan kohayanati kepercayaan masyarakat ini. Ingat, tapi yang baik kejaksaan selama ini, jangan sampai membuat kita berpuas diri. Tantangan masa depan masih banyak. Oleh karena itu, saya mengingatkan seluruh jajaran kejaksaan, pusat hingga daerah, untuk terus-terus menjaga kepercayaan publik ini. Kita harus terus berinnovasi dan mengembangkan diri. Bekerjalah dengan hati nurani, jungjung tinggi, nilai-nilai kejujuran, integritas, prosyalitas di setiap tindakan. Ingat, masyarakat selalu mengawasi dan menilai setiap langkah yang kita ambil dan kita kerjakan. Kita semua adalah etalase wajah kejaksaan. Untuk itu, jaga diri, jaga institusi, jangan merusak nama baik institusi dengan tindakan yang tidak terpuji. Karena kepercayaan publik adalah indikator keberhasilan kita dalam menjalankan tugas sebagai pendegak hukum. Segenap warga Adiaksa yang saya cintai, sejalan dengan tema lahir tahun ini, saya ingin menekankan kepentingan semangat jiwa korsa dalam menjalankan tugas kita, kejaksaan adalah satu, tidak terpisahkan in order bar. Kita semua memiliki peran penting dalam menjaga kesatuan kebijakan penuntutan. Tidak ada keberhasilan yang dapat kita capai secara individual. Keberhasilan kejaksaan adalah hasil kerja keras, kolektif, dan seluruh insan Adiaksa. Oleh karena itu, mari kita terus berkuat soliditas dan kerjasama, saling mendukung, membimbing satu saran dan lainnya dalam menjalankan tugas. Ingat, ingatkan jika ada rekan yang sudah tidak sejalan. Pada para Adiaksa muda, saya berpesan, jadikan hari lahir kejaksaan ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dan semangat pengabdian kalian. Bangun kualitas diri mental, ahlak, adab, dan moral yang baik dalam pengembangan tugas ke depan. Belajarlah daripada senior. Taladani integritas mereka. Teruskanlah, kembangkanlah menjadi Adiaksa yang tanggung. Kedepan, tongkat, estafet, penegakan hukum akan berada di tangan kalian. Terima kasih telah menonton!